Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di channel 4Gaptek So, saya lagi bingung nih guys Karena konon katanya untuk ngeladenin perang harganya Xiaomi Oppo tuh menciptakan Realme Ya kan? Jadi ya silahkan, pam mending-mending sana Oppo nggak ikutan Tapi, kalau Oppo bisa ngasih produk berkualitas Kayak Oppo Reno4 ini Yang kalau kalian beli di Shopee tuh harganya sekitar 4,3 jutaan sekarang Jadi, ngapain ada Realme dong? Oke, jadi walau harga pas launchingnya 5 jutaan Tapi kalau kamu cari Oppo Reno4 ini sekarang di toko-toko online Banyak yang jual di harga 4,3 jutaan aja Tapi, ingat Beli Oppo Reno4 di Shopee-nya tuh lewat Shopback dong ya Pokoknya biasain kalau beli apapun di marketplace online tuh masuknya lewat Shopee-nya dulu Kalau nggak, dijamin kamu yang bakalan rugi Jadi, buat yang belum tahu Shopee-nya Shopee-nya tuh aplikasi yang pasti kasih kamu cashback Setiap kamu belanja di merchan yang udah bergabung sama Shopee-nya Merchan-nya apa aja? Nah, banyak banget Nih, kalian lihat aja sendiri Dari e-commerce gede sampai travel semuanya pokoknya ada di sini Buat kalian-kalian yang belum install Buran install aplikasi Shopee-nya dulu Link-nya saya taruh di dashboard di bawah ya Terus, buat akun lah seperti biasa Nah, terus tinggal pilih tuh Online marketplace favorit kamu Kalau saya beli Oppo Reno4-nya tuh di Shopee Nah, yaudah tinggal klik Shopee-nya Nanti muncul keterangan cashback-nya Lalu continue to app dan Ya, udah deh Masuk ke Shopee dan belanja kayak biasa Gampang banget kan? Bedanya, kalau lewat Shopee dulu Kamu bakalan dapet cashback nantinya Yang kalau dikumpul-kumpul Bisa dapet saldo sebanyak ini nih Kayak saya Nanti kalau udah cair Saldonya bisa ditransfer ke pulsa HP kita Ataupun rekening bank kita Makanya, tiap mau belanja online Selalu ingat hashtag untung lewat Shopee-nya Oh iya, saya juga mau kasih tau Selama bulan September sampai Desember ini Lagi ada yang namanya Shopback Shopfest Oke Atau festival belanja akhir tahun Di aplikasi Shopback Di sini tuh ada banyak banget promo Voucher dan tambahan cashback Yang pastinya lebih gede dan lebih menarik Jadi, jangan sampai nggak belanja ya Apalagi pas di tanggal-tanggal cantik Kayak 99, 1010, dan seterusnya Oke Yuk, kembali ke HP-nya Kalau harganya masih 5 juta Mungkin sulit buat saya Untuk merekomendasikan HP ini ya Tapi kalau di 4,3 jutaan Nah, ini lumayan bersaing Karena saya cuma dapat 2 catatan aja Yang perlu kalian pertimbangkan Sebelum membeli sebuah OPPO Reno4 ini Yang pertama, di sini nggak ada near field communication Dan yang kedua HP ini tuh belum bisa kasih bezel bawah Yang setipis Galaxy A51 Simply, udah, itu aja catatannya Nah, walaupun bezel bawahnya tuh nggak tipis-tipis amat Tapi salah satu poin favorit saya dari HP ini tuh ternyata Yap, desainnya Bidang layarnya udah pake Gorilla Glass 5 Yang lebih tahan dari benturan Sedangkan bagian punggungnya pake Gorilla Glass 3 Yang lebih tahan dari goresan Bahkan dibandingkan Gorilla Glass 5 sekalipun Yah, ini pinter sih Bagian punggung HP kan Lebih sering kegesek-gesek ya Daripada kebanding-banding Terus, OPPO juga di sini Memecahkan dilema abadi Yaitu kalau bodi kaca tuh Bakalan rentan ketempelan minyak Dari telapak tangan kita Nah, di sini kacanya di-finish bertekstur kayak frosted glass Jadi minyak tuh nyaris nggak keliatan Walau dampak negatifnya Feel-nya tuh jadi nggak kayak kaca-kaca amat lah Bahkan lebih kayak plastik bertekstur gitu malah Padahal katanya Ya, ini tuh kaca beneran Kemudian desain kamera belakangnya juga cool menurut saya Tiga bulatan kembarnya tuh dikotakin sama balok kaca Yang di-finish kayak cermin Somehow, finishing kayak gini tuh jadi mewah keliatannya Good job Kamera depannya juga udah menganut model punch hole yang modern juga Tapi yang paling saya suka dari desainnya Adalah HP ini tuh enak banget di handlingnya Karena pertama nggak licin Terus ringan dan tipis pula Padahal baterainya lumayan gede loh Di 4015 mAh Karena ya, zaman sekarang makin jarang HP yang bodinya setipis ini ya Jadi pegang Reno4 ini tuh Ya, lumayan refreshing lah Beda dari yang lain Apalagi sama Realme Beda kan? Lanjut, display-nya juga saya suka Karena walau refresh rate-nya masih standar di 60Hz aja Tapi panelnya udah super AMOLED kesukaan saya Jadi punya fitur always on display Dan fingerprint-nya udah di bawah layar Keren Nggak lupa, responsivitasnya juga perfect Nggak berasa ada delay sama sekali Atau miss touch di pinggiran layarnya Oke, pindah ke sektor performa Kembali, nggak mengecewakan saya Di UI sampai main game-game berat tuh bisa di handle HP ini dengan sangat smooth Main PUBG itu udah nyaman banget di sini Walau memang belum bisa smooth extreme sih RAM-nya gede, 8GB Dan storage-nya juga nggak kalah gede di 128GB Ditunjang sama baterai yang lumayan gede juga 4.015 mAh Yang walau mungkin bukan kapasitas baterai yang paling ideal buat gamer sekelas berat sih Tapi buat pemakaian standar saya Plus sekali gaming Selalu cukup dipakai buat seharian sampai malam Oke Dan kalaupun lowbat Nge-charge-nya juga cepet banget di sini Kurang lebih 1 jam pas aja udah full baterainya Soalnya di sini udah dikasih charger bawaan VOOC Flash Charge 30W Mantap Oh iya, selain charger bawaan Di sini juga dikasih earphone bawaannya Yang makin ke sini tuh makin jarang kita temukan So, sekali lagi Good job OPPO Kameranya punya 4 Lensa normal, lensa ultrawide, lensa makro, dan lensa bokeh Hasil tanggapan kamera utamanya sendiri Menurut saya Ya, bersaing lah Pakai modul yang udah cukup lawas Tapi juga udah teruji Yaitu Sony IMX586 Yang dipakai juga di HP-HP berkamera bagus Kayak Realme 5 Pro Realme X Zenfone 6 ROG Phone 2 Sampai Black Shark 2 misalnya Jadi di sini kualitasnya udah bisa disetarakan Atau HP-HP berkamera terbaik Di range harga segini Hanya tinggal disesuaikan aja Atau selera ya Color science-nya Jadi kalau di Realme dan OPPO tuh Secara default hasilnya cenderung terlihat Lebih gonjreng warnanya Dibandingkan hasil kameranya Samsung atau Xiaomi Yang terlihat lebih netral dan natural misalnya Di kondisi low light juga oke Gak takut diadu sama kamera-kamera HP lain Di kelas harganya Malahan Saya suka banget sama mode malamnya Karena menurut saya Ya, ini sedikit lebih oke aja sih Daripada yang lain Kayak yang Udah pake mode malam Terus pake HDR lagi gitu lah Jadi gambarnya tuh sedikit lebih terang Dan seimbang kontrasnya Tapi ya Sedikit aja kok bedanya Selfie-nya juga oke Tapi catat Kamera selfie-nya tuh hanya satu ya Yang satu lagi-nya tuh smart sensor Yang Nanti deh Saya jelasin Dan Kalau kalian somehow kurang suka Sama color science-nya OPPO Yang gonjreng Ya, silahkan install sendiri Gcam-nya Di sini udah bisa kok Tapi ya Saya gak bakalan terlalu banyak bahas Hasil Gcam-nya ya Karena ya Jepretan Gcam tuh Tergantung banget Sama kita pake versi Gcam yang mana Dan tergantung juga Sama settingan warna Yang sesuai sama selera kita Jadi Susah dijadiin acuannya Dan Merekaman videonya juga Keren Stabil di Full HD 60fps-nya Dan ada fitur Ultra Steady juga Buat yang pengen Nge-rekam moment Sambil Lari-lari misalnya Nah terakhir Perekaman 4K-nya juga Ternyata cukup Stabil di sini Tuh Mantap gak Sudah ada motor Dan satu hal lagi yang saya suka banget dari OPPO Reno4 ini tuh Dia punya banyak banget fitur-fitur yang unik dan ya gaol mungkin ya Walau mungkin sebagian agak-agak gimmick sih Tapi Ya bisa jadi bakalan kepake saat kita tiba-tiba perlu Ya contohnya Tadi saya janji ngejelasin smart sensor yang ada di sebelah kamera depannya ya Jadi Di sini tuh kita bisa Ya gini-gini Ya I know Walaupun keliatan kayak tukang parkir memang Tapi Mungkin bakalan cukup handy Ketika kita mau nerima telepon masuk Tapi kebetulan tangan kita tuh lagi kotor Atau lagi pake sarung tangan yang tebel misalnya Ya ga? Kemudian kita bisa moto atau selfie dengan background yang monochrome Yang berwarna tuh hanya objeknya atau kitanya aja Keren Bahkan fitur ini juga bisa kita pake pas ngerekam video Tuh Gimmick bukan? Ada juga fitur slow motion sampai 960 fps di resolusi 720p Tapi Yang jelas-jelas bukan gimmick menurut saya Adalah video editor bawaannya tuh Ya gaol banget soalnya Namanya Solop Solop Slop Ya gitu lah Karena disini tuh banyak banget template yang bisa bikin video kita terlihat lebih kreatif dan profesional Dengan cara yang sangat-sangat mudah sebenarnya Tapi kok fitur yang tiba-tiba sering saya pake disini tuh Namanya Oppo Relax ya Ya enak aja gitu buat ambient sound pas saya lagi kerja Kalau saya sih di pairing dulu ke speaker bluetooth ya Jadi speaker bawaannya ga terlalu cepet rusak Terus suaranya juga lebih cetar pastinya Asli mungkin fitur ini nih yang bakalan saya kangenin kalo udah ga pake hape ini lagi Dan sebagai informasi tambahan Hape ini juga udah pake USB Type-C Sensor-sensornya lengkap semua Udah triple SIM slot yang udah support voltage-nya smartframe Dan keluaran suara speaker body-nya Ya masih mono sih Tapi udah oke lah Suaranya cukup berimbang dan ga cempreng So gimana? Bingung kan? Ada Oppo Reno4 di harga 4,3 jutaan Dan ada Realme 6 Pro di harga 4,1 jutaan Pilih yang mana? Karena buat saya itu adalah pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab Karena walau Oppo Reno4 tuh harganya sedikit lebih mahal Gak punya refresh rate layar 90Hz Dan kualitas overall kameranya tipis-tipis Masih sedikit di bawah Realme 6 Pro yang punya lensa zoom 2x Tapi cap Oppo untuk saat ini menurut saya Masih lebih bergensi ketimbang Realme Ya enggak? Oppo Reno4 ini juga display-nya udah Super AMOLED Jadi ada always on display yang bisa ngegantikan fungsi LED notifikasi Kemudian punya fingerprint di bawah layar yang lebih canggih Punya fitur-fitur unik dan gaul yang absen di Realme Dan terakhir desain Oppo juga lebih menarik Bodinya tuh signifikan lebih tipis dan seksi Padahal selisih kapasitas baterainya tuh ternyata enggak terlalu signifikan Cuma selisih 300 mAh aja Dan oh iya satu lagi Di Oppo Reno4 ini kita dikasih earphone bawaan ya Kalau di Realme nggak ada Nah kalau dibandingin Redmi Note 9 Pro gimana? Oke yang varian 8GB plus 128GB itu di 3,8 jutaan ya Ya kembali Oppo Reno4 ini masih bisa kasih beberapa pembenaran lah Karena disini udah pake layar Super AMOLED Lebih kayak fitur-fitur gaul juga Kemudian hasil tanggapan kameranya secara default hasilnya sedikit lebih eye candy menurut saya Dan desainnya juga lebih cantik Walau memang Redmi tuh bisa kasih varian yang 64GB Yang harganya jauh-jauh lebih murah lagi So ya itu Kalau Oppo bisa nawarin produk dengan daya sign yang sebaik ini Oppo Reno4 Ya ngapain Ada Realme Thanks for watching Semoga videonya bermanfaat Nikos out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati